Yang dinilai oleh kepala sekolah itu sebenarnya adalah bukan observasi atau hasil observasi tetapi refleksi dari tindak lanjut Oleh karena itu, ini penting diketahui oleh guru apa itu refleksi tindak lanjut Karena ini adalah yang dinilai oleh kepala sekolah Untuk itu, marilah menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara guru melakukan refleksi tindak lanjut pada pengelolaan kinerja melalui PMM Sebelumnya saya ulas dulu ya bahwa pengelolaan kinerja itu terdiri dari Pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian Perencanaan dan pelaksanaan ini dilakukan oleh guru Sedangkan penilaian dilakukan oleh kepala sekolah Nah, kita kupas satu persatu Ini tahap perencanaan ya disini Penerapan disiplin positif ini perencanaannya Kemudian Setelah itu Pelaksanaannya Pelaksanaannya dimulai dengan isi dokumen persiapan Nah, dokumen persiapan ini yang dilakukan oleh guru itu adalah mengunggah RPP dan menetapkan jadwal kapan di observasi Dan ini tentu sudah dilakukan oleh guru Nah, setelah melakukan pengisian dokumen persiapan selanjutnya adalah pelaksanaan observasi Nah, pelaksanaan observasi ini sudah dilakukan oleh atasan Nah, setelah dilakukan observasi Maka selanjutnya guru itu melakukan tindak lanjut Ya, observasi Kemudian tindak lanjut Dan nanti yang terakhir adalah refleksi tindak lanjut Nah, apa itu dokumen tindak lanjut Dokumen tindak lanjut ini adalah mengisi perencanaan Apa yang akan dilakukan oleh guru setelah melihat kelemahan-kelemahan atau kelebihan-kelebihan setelah di observasi oleh kepala sekolah Nah, setelah diisi dokumen tindak lanjut yang merupakan perencanaan atau RTL Rencana tindak lanjut Maka kemudian dilakukan tindak lanjutnya Tindak lanjut itu berupa apa? Berupa guru melakukan pembelajaran secara mandiri Baik melalui PMM maupun di luar PMM Nah, setelah isi dokumen terlanjut tadi ya Kemudian melakukan tindak lanjut Di sini yang terakhir adalah guru melakukan refleksi tindak lanjut Nah, melakukan refleksi tindak lanjut ini tentu dimulai dengan isi dokumen Ya, isi dokumen tindak lanjut Oke, saya ulang lagi ya Bahwa guru dalam hal pengelolaan kinerja itu melakukan perencanaan sudah dilakukan Yaitu membuat jadwal dan unggah RPP Kemudian pelaksanaan Pelaksanaan ini ada tiga tahap Observasi Kemudian tindak lanjut Dan refleksi tindak lanjut Yang dinilai oleh kepala sekolah itu bukan hasil observasi Tetapi yang paling penting di sini Refleksi tindak lanjut ya Oleh karena itu Guru di sini harus benar-benar terampil Membuat dokumen refleksi tindak lanjut Karena ini yang akan dinilai Ya, ini yang akan dinilai Mengisi refleksi tindak lanjut ini semacam membuat isi Membuat isi ketika kita sudah selesai Guru selesai melakukan pembelajaran di PMM atau di luar PMM Apa inspirasi yang dia dapat Kemudian apa perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kelas Nah, ini ketika belum dilakukan pengisian dokumen refleksi tindak lanjut Ini tombolnya ini berwarna biru Tulisannya adalah isi dokumen refleksi tindak lanjut Tetapi kan ini sudah diisi Maka ini tidak lagi biru tombolnya Tulisannya adalah tombol cek rincian Ini cek rincian berarti sudah dilakukan Cek rincian itu berarti juga sudah dilakukan Ini juga begitu Cek rincian itu berarti sudah dilakukan Bila belum dilakukan oleh guru Maka ini tombolnya berwarna biru Nah, sekarang saya tunjukkan seperti apa Bentuk pengisian refleksi tindak lanjut Saya klik cek Saya klik cek rincian Nah, refleksi tindak lanjut itu tadi saya jelaskan bahwa Sebenarnya adalah mengisi dokumen hasil pembelajaran di PMM Ataupun di luar PMM Yang pertama adalah apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut Upaya tindak lanjut itu apa Belajar di PMM atau mungkin rekan sejawat ini yang direncanakan atau ditulis oleh guru yang bersangkutan Nah, di sini yang pertama adalah inspirasi Artinya setelah belajar di PMM itu apa yang didapatkan Nah, kemudian setelah itu berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan Apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang Anda lakukan Jadi setelah belajar materi apa yang didapat Atau bahasa di sini inspirasi setelah itu kan diterapkan di kelas Nah, apa kira-kira perubahan yang terjadi Nah, di berikutnya yang ketiga ini tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi Dalam melakukan perubahan tersebut Jadi intinya pengeluaran kinerja itu adalah terjadi perubahan setelah guru melakukan pembelajaran Nah, di sini contohnya adalah Saya sulit menghadapi murid yang tidak fokus dalam pembelajaran Dua, menghadapi sesuai yang sering tidak masuk karena ketinggalan materi Tiga, belum terpenuhnya alat-alat laboratorium untuk melakukan praktikum Nah, ini contoh tantangan Yang terakhir ini bagaimana rencana Anda mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi Nah, ini dituliskan contohnya adalah memberikan cara atau teknik pembelajaran kelompok Yang kedua, terhadap sesuai yang sering termasuk koordinasi dengan wali kelas atau guru BK untuk melakukan home visit Yang ketiga, melengkapi alat-alat laboratorium untuk melakukan praktikum Nah, ini adalah pilihan belajar secara umum Nah, di sini khusus pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar atau PMM Di sini tindak lanjutnya ada tujuannya adalah pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit Nah, apa inspirasi yang Anda dapatkan dari upaya tidak lanjut yaitu yang belajar di PMM Kalau yang tadi ini adalah pilihan belajar secara umum atau di luar PMM Yang ini adalah yang di dalam PMM Jadi, ada juga inspirasi setelah itu perubahan apa yang terjadi, apa tantangannya Jadi, sebenarnya yang ini ada dua hal Yang ini adalah belajar secara umum Yang ini adalah belajar di PMM Jadi, intinya saya ulangi lagi bahwa refleksi tindak lanjut itu apa Yaitu mengambil pelajaran setelah melakukan pelajaran Baik di PMM maupun di luar PMM Nah, setelah mengambil hikmah atau pelajaran Maka, selanjutnya apa perubahan yang terjadi di ruang kelas Setelah itu, apa tantangannya Bagaimana cara menyelesaikan tantangan itu Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh